Pemirsa kasus corona di wilayah Sumedang terus meningkat dari data pasien dalam pengawasan atau PDP yang sebelumnya 4 orang, kini data terbaru menjadi 8 orang. Pemerintah terus melakukan pemantauan dan karantina mandiri kepada seribu orang lebih warganya yang masuk dalam kategori ODP di Kabupaten Sumedang. Hingga saat ini penyebaran virus COVID-19 terus meningkat di Sumedang, Jawa Barat, setelah seorang warganya dinyatakan positif dan sebanyak 8 orang pasien dalam perawatan yang sebelumnya hanya 4 orang. Sementara itu 1.702 orang dalam pengawasan dan masuk kategori berisiko. Sebanyak 233 ODP yang mengalami gejala, mereka yang datang dari daerah pandemi corona seperti Jakarta dan sekitarnya. Hasil update ya tadi malam dan tentu kita akan laporkan siang ini. Di Kabupaten Sumedang ada perkembangan yang tidak mengembirakan dan tentu kami harus lebih waspada. Tadi malam ada penambahan, jadi sebelumnya ada 2 yang PDP ya, pasien dalam pengawasan, tadi malam bertambah menjadi 8 pasien dalam pengawasan. Kemudian ada 1.702 orang dalam pemantauan yang berisiko dan ada 233 ODP yang bergejala. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah berencana menerapkan sistem lockdown kewilayahan demi menekan penyebaran virus COVID di wilayah Sumedang.